Hai kembali lagi di kinsworld kali ini kita akan membahas pemain sepak bola yang sudah lumayan tua ya siapa lagi kalau bukan pet guardiola josepe guardiola salah lahir pada tanggal 18 Januari 1971 dia adalah seorang manajer sepak bola profesional Spanyol dan mantan pemain saat ini mengelola klub Liga Premier Manchester City Guardiola adalah satu-satunya manajer yang memenangkan Tribal Continental dua kali yang termudah memenangkan Liga Champion UEFA dan dia juga memegang rekor untuk pertandingan Liga berturut-turut yang dimenangkan di La Liga Bundesliga dan Liga keutama ia dianggap sebagai salah satu manajer terherbat sepanjang masa Guardiola adalah seorang gelandang bertahan yang biasa bermain sebagai deep-laying playmaker dia menghabiskan sebagian besar karirnya dengan Barcelona membentuk bagian dari tim impian Johan Cruvi yang memenangkan Piala Eropa pertama klub pada tahun 1992 dan empat gelar Liga Spanyol berturut-turut dari tahun 1991 hingga 1994 dia menjadi kapten dari tahun 1997 hingga kepergian dari Barcelona pada tahun 2001 Guardiola kemudian menjalankan tugas dengan Brescia dan Roma di Italia Al Ahli di Qatar dan Dorados de Sinaloa di Meksiko dia dibatasi 47 kali untuk tim nasepanyol dan tampil di Piala Dunia FIFA 1994 serta di UFA Euro 2000 dia juga memainkan pertandingan persahabatan untuk Catalonia setelah pensiun sebagai pemain Guardiola sempat melatih Barcelona B yang dengan dia memenangkan gelar tersera divisie dia memimpin tim utama pada tahun 2008 di musim pertamanya dia memimpin Barcelona ke Tribble Continental, La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champion UFA menjadi manajer termuda yang memenangkan kompetisi terakhir dia dinobatkan sebagai pelatih terbaik dunia FIFA pada tahun 2011 setelah memimpin klub ke La Liga dan Liga Champions 2 kali lipat di musim 2010 dan 2011 Guardiola mengakhiri tugasnya di Barcelona selama 4 tahun pada 2012 dengan 14 penghargaan sebuah rekor klub setelah masa sabatikal Guardiola bergabung dengan Bayern Munich pada 2013 dan memenangkan Bundesliga dalam 3 musim termasuk 2 ganda domestik dia meninggalkan klub untuk Manchester City pada tahun 2016 dan membimbing mereka meraih gelar Liga Premier di musim keduanya sebagai pelatih memecahkan banyak rekor domestik karena tim tersebut menjadi yang pertama mencapai 100 poin dalam 1 musim dia memimpin City meraih treble domestik pada 2018-2019 final Liga Champion pertama mereka pada 2020-2021 dan gelar Liga Champion pertama mereka sebagai bagian dari treble Continental lainnya pada 2022 dan 2023 karir senior dari Pep Guardiola pada tahun 1988 sampai dengan 1989 berada di tim Barcelona C dengan permainan 8 kali dan gol 1 kali pada tahun 1990 sampai dengan 92 berada di tim Barcelona B dengan permainan 53 kali dan gol 5 pada tahun 1990 sampai 2001 berada di tim Barcelona dengan permainan 263 kali dan gol 6 pada 2001 sampai 2002 berada di Brescia dengan permainan 11 kali dan gol 2 kali pada 2002 sampai 2003 berada di Roma dengan permainan 4 kali dan gol 0 di tahun 2003 berada di Brescia dengan permainan 13 kali dan gol 1 pada tahun 2003 sampai 2005 berada di Al Ahli dengan permainan 36 kali dan gol 5 yang terakhir pada tahun 2005 sampai 2006 berada di Dorado dengan permainan 10 kali dan gol 1 total keseluruhan permainan adalah 398 dan gol 21 nah itu dia tentang Pep Guardiola ternyata banyak pemain lama yang keren-keren ya sudah dari menjadi pemain yang terkenal lalu menjadi manajer suatu klub bola yang memegang juga banyak piala siapa yang mau menjadi seperti Pep Guardiola jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ya bye selamat menikmati selamat menikmati